Hoping for the best, expecting the worst Kalau misalnya kadernya P3 dirangkul sebagai calon wakil presiden, alhamdulillah Tapi kalau pun enggak, tetap alhamdulillah Nah, mengenai calon wakil presiden dari PDI Perjuangan Menurut saya targetnya itu bukan P3, tapi MU P3 ke PDIP itu seperti botol ketemu tutupnya, gitu kan PDIP yang bala dolin, P3-nya amin Oh, pinter bener Iya kan? Bener kan? Presiden Jawa Timur ini memang pasti bener ngomong-bener Iya kan? Tapi mungkin bisa dilanjutkan Jadi koalisi baru patennya, belum pasti calon Gimana maksudnya? Menurut saya memang kesepakatan dan target dari P3 itu ya sampai berkoalisi dengan partai saja Jadi punya makna dalam pertarungan 2024, begitu Nah, tapi untuk calon wakil presiden, menurut saya nanti diserahkan kepada PDI Perjuangan P3 boleh saja berharap ya Hoping for the best, but expecting the worst Kira-kira gitu, judul lagu nih Hoping for the best, expecting the worst Kalau misalnya kadernya P3 dirangkul sebagai calon wakil presiden, alhamdulillah Tapi kalau pun enggak, tetap alhamdulillah Nah, mengenai calon wakil presiden dari PDI Perjuangan Menurut saya targetnya itu bukan P3 Tapi NU Nah, jadi secara institusi ada P3, partai Islam tradisional Tapi secara kultural dan secara elektoral Menurut saya PDI Perjuangan matanya itu kepada P3, eh, kepada Nadatul Ulama Nah, karena itulah dari tujuh nama Saya enggak tahu yang disebut Bu Megatur 10 Siapa saja ya Jadi saya enggak berani ngomong soal 10 Saya tujuh saja Dari tujuh nama yang disebut oleh Pak Jokowi itu Itu kita bisa sisir Yang merupakan bagian dari keluarga besar Nadatul Ulama Itu siapa saja Menurut saya dari tujuh nama itu cuma tiga saja Muhammad Iskandar Erik Thohir Mahfud MD Jadi kalau menurut saya PDI Perjuangan itu harusnya ke tiga nama ini Sehingga menerbangkan dari itulah Nah, setelah ini kan menariknya begini nih Ini tebak-tebakannya nih Ini spekulasinya Kan sekarang ada wacana Sandiaga Uno gabung dengan P3 P3, betul Tapi Sandiaga Uno setahu saya nih ya Enggak punya kaki di Nadatul Ulama Dan menurut saya itu menjadi kendala Karena yang akan dicari oleh PDI Perjuangan itu Bukan hanya berkoalisi dengan Partai Islam Tetapi juga dengan masyarakat Nadatul Ulama Nah, yang punya echo itu pasti orang yang Sudah menjadi keluarga besar Siapa ya? Mahfud, ya Erik, ya Muhammad Iskandar gitu Cuma kan Muhammad per hari ini kan Sudah dengan apa namanya Dengan Prabowo gitu Tapi kalau 7 Kalau 7 Kalau 10 Nah, kalau saya 8 aja dulu ya Saya gak tau 10 ya Saya 8 Satu lagi siapa? Satu lagi Maruf Amin Loh yang ngapain cari yang jauh-jauh Maruf Amin aja Kan notabene Maruf Amin sudah representasi Nadatul Ulama 2019 diambil karena Nadatul Ulama Loh, kalau gancar dengan Maruf Amin kan Sama aja dengan mengatakan bahwa Ya ini kan kelanjutan dari Jokowi Maruf Amin kan Begitu kan Oke, oke Gitu loh, jadi Kalau saya 8 Saya gak tau 10 nya Bu Mega Pan Usman gimana? 3 plus 1 tadi 3 yang kira-kira menonjol Masih apa tuh 10 Bu Mega itu? Siapa tambahannya? Saya enggak Kalau Kalau apa yang diungkap oleh Bu Bu Dori Itu ya Itulah Kenikmatannya sebagai seorang pengamatan Ya itu bebas aja Tapi saya ulang kembali Saya tadi belum sempat selesai Memaknai berkaitan dengan kerjasama Mohon maaf ya mas Saya tidak menyebut kata-kata koalisi Iya, iya Kerjasama yang kita lakukan dah Iya, iya Saya memaknainya itu Tadi saya katakan tidak sederhana Sebab Kerabat kami ini Tiga ini Sebelumnya kan sudah melewati beberapa proses Betul Yang bergabung dengan apa KIB Saya pertegas KIB Dan yang lain-lainnya pun juga Yang lain-lainnya pun juga punya teman sendiri-sendiri Yang saya memanai makanya Kami mengapresiasi itu adalah penghormatan Itu adalah Yang lain-lain pun juga punya kawan-kawan ini Sendirian langsung mengambil sikap Itu tentu ada perhitungannya Dan sangat merenungkan dengan keberadaan Bisa saja kalau seperti yang Ustadz Kudori tadi sampaikan Ustadz politik juga Macam-macam dengan analisa 7-10 orang ini Dan sebagainya Tapi itu bahasan itu Tidak untuk membahas negara Bukan untuk membahas bangsa Karena langsung noncok ke orang Itu bedanya dengan kamu Seperti apa yang dimanai oleh apa yang disampaikan oleh Bibi Mohon maaf nih Mas Jadi levelingnya tidak begitu Jadi itu kita menyampaikan kepada hal seperti itu Tentu tadi ada kalimat dari Ibu tadi Sabar Maka itu mencari pasangan itu juga Tidak main Tapi tidak apa-apa Saya bukan berarti menentang apa yang disebut-sebut itu tadi Boleh-boleh saja Karena sebelumnya Pak Jokowi juga menyebut hal seperti itu Pak Nusiruan Dan ini wajar saja Pak Jokowi yang menyebut Betul Pak Jokowi Dan menurut saya wajar saja Jika ini berkembang di kalangan masyarakat Akhirnya nanti di dalam Apa namanya Proses hari demi hari Tentu akhirnya akan menemukan Bentuknya yang sesuai dengan Apa yang dikendaki oleh negeri Untuk pasangan pemimpin Telah di kemudian hari Dan bersama-sama kerjasama ini tadi Mungkin besok juga Ada yang Sepakat dengan cara berpikirnya P3 Untuk bersama-sama dengan PD Itu betul itu P3 itu Sikapnya itu benar Nah Nanti akhirnya akan menemukan Dan Bu Mega kan pasti akan dialog ya Dengan beberapa pihak Kalau kita runtut Dan mungkin ini akan terjadi lagi Untuk calon presiden Masa yang kecil ngajar Yang besar Itu sudah diajari sama yang Kecil tadi Tengah sama Dengan siapa? Dengan mas Bambang Pacul Memang ketua bidang pemenangan Dengan mas Utut Adianto Habis itu diskusi juga dengan Mbak Puan Mas Nanan Gitu ya Mungkin juga dengan mas Sasto Dan Bang Oli Misalnya Nah jadi kalau mau tahu siapa calon pilihannya Ibu Mega Saya kira harus tanya nama orang itu Survei nama orang itu Wawancara Itu dapat Kalau biasanya nanti undangnya itu salah satu dari enam itu Mungkin ada bunyi itu nanti Mas Bambang Pacul itu kan ceritanya Habis dialog dengan Bu Mega Itu dia bilang kan Ini saya kutip dari media ya Itu kalau dirasa-rasa nih Diukur-ukur Kayaknya Bu Ibu Ibu Mega itu sudah 90% Ganjar Pranowo Nah mungkin kalau nanya mas Bambang Pacul Dan kalau mas Bambang Pacul Sudah diajak diskusi sama Ibu Barangkali kalau keluar nama Itu juga ada 90% Jawabannya mas Bambang Belum diajak diskusi sama Ibu Iya sekarang Kalau sudah diajak diskusi ya mas Bambang Pacul Ya tapi bagaimana proses kemudian dari B3 sendiri untuk running ke depannya Mas Awi untuk menentukan ini atau mengajukan pasangan dari Pak Ganjar ini Ya tadi itu kan launching kerjasama politik ya Antara BDI dan B3 Ini masih ada tahapan-tahapan berikutnya Termasuk di internal B3 maupun di internal BDIB Itu saling sama-sama saling menghormati Toh pendaftaran ke KPU itu masih bulan Oktober Masih ada lima bulan lagi Waktu yang cukup panjang untuk memotret nama-nama yang potensial bisa mendokrak kemenangan Pak Ganjar Jadi kalau diputuskan hari ini Itu lima bulan ke depan Itu dinamika politik itu masih sangat mungkin berubah Jadi akan mencermati selama lima bulan ke depan Pasti itu yang namanya pilihan secara langsung Itu tidak bisa mengabaikan ya Dinamika politik yang ada di lapangan Perkembangan elektrikitas masing-masing orang Apakah ini bisa menutup kekurangan dari Pak Ganjar sehingga mendokrak kemenangan Itu penting Bukan hanya sekedar soal sebut-sebut nama Kalau kami meyakini Presiden Jokowi menjemput nama itu kan seporadis saja Termasuk PLT ke P3 juga disebut Ketika harlah P3 Terus apakah kemudian Itu yang kami usulkan kan belum nyentuh Perlu kami kajian secara mendalam Kalau dari kami manfaat dan motorannya kita timbang Bisa enggak? Kan kita yang bekerja sama dengan PD ini ingin menang gitu Jangan sampai kita mengusung orang yang justru menggerogoti kemenangan gitu Itu jangan sampai terjadi Kami pahami betul bahwa semuanya ini masih panjang Ada bulan-bulan berikutnya sampai Oktober Dan juga tadi Mas Awip masih digodok dan sebagainya Tapi tentunya ada beberapa nama mungkin yang bisa Tadi apakah kemudian masuk dari nama-nama yang Mas Bang Kodari ini tadi Mas pembahasan memenuhi kriteria? Saya kan baru mendengar dari Mas Kodari tadi Jadi belum bisa ngecek ke dalam gitu Tapi yang saya sebut tadi kan sebetulnya sudah disebut Pak Jokowi Tujuh nama itu Baru pahamin yang saya sebut cuman Tujuhnya dari Pak Jokowi Yang kan nyebutnya secara sempuradi sih Terima kasih sudah menonton